Kasus penyakit demam berdarah di Lumajang terus meningkat. Data terakhir Dinas Kesehatan setempat, terdapat 119 pasien DPD sejak 2 bulan terakhir. Sebagian besar penderita kasus demam berdarah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Sementara itu, total jumlah pasien demam berdarah sepanjang tahun 2024 di Lumajang berjumlah 119 pasien, di mana kasus tersebut didominasi anak-anak dengan tenggang usia 5 hingga 14 tahun. Tingginya kasus demam berdarah ini disebabkan oleh musim penghujan, sehingga banyak genangan yang menjadi tempat nyamuk untuk bertelur. Sementara itu, petugas kini masih melakukan kajian atas laporan 4 kasus warga meninggal yang diduga akibat penyakit demam berdarah. Sebaran kasus DPD ini paling banyak terjadi di Kejamatan Pasirian, Gedung Jajang, dan Kelaka. Di Lumajang memang ada kenaikan sedikit, di mana dipicu di beberapa daerah ini yang kekeringan, di mana warga itu airnya ini tidak dibersihkan karena eman ya, eman di beberapa daerah yang kekeringan tadi, tapi kita sudah mempunyai solusi yaitu diberikan ikan di tempat penampungan airnya. Sampai bulan Februari ini ada 119 kasus yang terbanyak di bulan Januari, kalau yang Februari ini yang terlaporkan 38. Sekarangnya di mana? Yang tadi saya sampaikan yang terbanyak, Kelakah, Gedung Jajang, dan Pasirian, yang lainnya tersebar merata. Petugas juga telah melakukan fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk demam berdarah di sejumlah titik sebarat. Selain itu, atas meningkatnya kasus DPD ini, warga diminta untuk terlibat aktif memberantas sarang nyamuk di lingkungan sekitar.